Suasana libur tahun baru juga dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur ke Taman Impian Jaya Ancol. Membatasi mobilitas pengunjung, aturan pelat kendaraan ganjil-genap diberlakukan hingga pukul 18 sore. Memirsa meskipun tahun silih berganti, tapi nampaknya Taman Impian Jaya Ancol ini masih menjadi primadona, destinasi favorit bagi keluarga ataupun pengunjung yang membawa turut serta anak-anak mereka untuk berlibur seperti di momen libur tahun baru seperti ini. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda dan juga juru kamera saya yakni Gilang Ramadan untuk menunjukkan situasi saat ini. Bisa dilihat tidak hanya dari anak-anak saja tetapi dewasa dan juga orang tua nampak meramaikan kawasan wisata Pantai Ancol yang memang saat ini masih menjadi destinasi favorit. Dan kalau kita lihat ini mereka anak-anak nampak senang sekali bermain pasir dan juga mereka boleh diizinkan untuk berenang tetapi tidak melewati batas yang ditunjukkan. Kalau kami pantau memang sebenarnya yang masih menjadi tarang tangan ini adalah ketika kita berbicara mengenai protokol kesehatan di lokasi-lokasi wisata. Karena kalau dari pantauan kami dari pukul 8 tadi pagi saja contohnya sudah ada sebanyak 3.000 pengunjung yang sudah memasuki kawasan Ancol dan diperkirakan jumlah ini masih akan terus bertambah. Oleh karenanya sudah ada sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh pihak manajemen pengelola dengan memastikan agar seluruh Satgas Gabungan mulai dari Satgas Gabungan pihak manajemen Ancol, ada juga perbantuan dari pihak TNI, Polri dan juga Pol PP yang sudah menyiapkan pos pengamanan di sekitaran kawasan-kawasan yang memang dikhawatirkan ini kemudian ramai ataupun menjadi tempat kerumunan melakukan patroli secara rutin mengingatkan dan juga mengimbau untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat secara disiplin begitu dan juga tadi beberapa kali kami mendengar adanya peringatan ataupun imbauan yang diberikan melalui penggeras suara dan tak hanya itu saja bahkan kami lihat tadi di depan pintu masuk ini sudah cukup banyak terjadi antrian yang cukup panjang tadi kami butuh waktu kurang lebih sekitar 5 hingga dengan 10 menit untuk dapat masuk ke kawasan ini dan sekali lagi juga tentunya diimbau bagi masyarakat yang memang hendak untuk berwisata ini agar dapat disiplin diri untuk tetap sama-sama kita mawas dan juga disiplin menerapkan protokol kesehatan agar kita semua tetap dapat berwisata tapi juga terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dari Jakarta, Lina Kautziki, Gilang Ramadan Ade Suryanandar, AINUS, melaporkan